Gimana jadinya? Ripley, gimana sih cara kombinasi warna suatu logo? Jujur, sebenarnya aku nggak mau bilang siapa-siapa. Tapi, ini dia rahasiaku. Kalian bisa menggunakan Color Harmony. Ini dia rumus membuat kombinasi warna yang menarik untuk desain kamu. Complementary. Pilih warna yang saling berhadapan. Split Complementary. Pilih warna pokok, lalu pilih dua warna yang berhadapan. Analogous. Pilih satu warna pokok, lalu pilih warna yang ada di sampingnya. Triadic. Pilih warna dari sudut segitiga. Turdic. Pilih warna dari sudut persegi. Monochromatic. Pilih warna pokok, ciptakan gradasi dengan warna yang ada di sampingnya. Selain itu, aku juga ada rahasia. Ketik paleton.com Website untuk kalkulator Color Harmony yang rekomendasi banget. Kalian bisa pilih rumusnya dan kalian bisa atur sesuai keperluan. Dengan menggunakan Color Harmony, visual branding kalian akan lebih menarik dan selaras. Sehingga, warna yang digunakan akan menciptakan sebuah rasa. Ya, itu aja sih.